Indonesia memiliki sejarah panjang sebelum akhir merdeka dari Belumbu Penjajah pada tahun 1945. Dalam pelajaran sejarah yang diajarkan di bangsa sekolah, bangsa Indonesia pernah dijajah selama ratusan tahun oleh Belanda. Penjajahan Belanda pertama kali menyentuh sentara pada tahun 1596. Sebuah artikel bertajung sejarah pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda menyebut bahwa Cornelis de Hothman adalah orang yang memimpin warga Belanda dan berhasil berlaku di pelabuhan Banten. Tak seringlah wilayahnya didatangi orang asing, masyarakat Banten melakukan perlawanan hingga akhirnya de Hothman pergi. Bangsa kulit putih itu dinilai arogan dan kerap melakukan perbuatan kasar. Sekitar 3 tahun berselang, bangsa Belanda kembali ke Nusantara. Kali ini dibawa komando Webrek van Werwig dan Jakob van Krek. Mereka timba di Kepulauan Maluku. Banyak pihak beranggapan bahwa pelayaran mereka susen. Hal itulah yang kemudian mengundang kapal-kapal negara lain untuk berlayar ke Nusantara dan menyata rempah-rempah yang ada di sini. Banyaknya jumlah pedagang dan pendatang Eropa ke Nusantara membuat persaingan kian kemanat. Pedagang Belanda harus bersaing dengan saudagar dan negara lain seperti Jepotukin, Inggris, dan Sepanyol. Demi mengatasi persaingan itu dan mempertahankan hegemoni atau dominasi ekonomi Belanda di Nusantara, dibentuklah sebuah serikat dagang POC atau Persebutuhan Amkapai Perdagangan India Timur pada 20 Maret 1602. Dalam buku Indonesia, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, Karya Aman, ide pembentukan POC ini datang dari Johan van Odeckhorst, seorang anggota Parlemen Belanda. Ia berdagang, perusahaan-perusahaan dagang Belanda harus dimanajer atau digabung di bawah satu bendera, yakni POC. Dalam tok torai atau piagam yang ditahkan saat POC berdiri, ada dua jenis hak yang dimiliki organisasi ini, yaitu hak monopoli dan hak kedaulatan. Pemimpin POC pertama, Peter Bosch, memutuskan Ambon sebagai markas awal POC kala itu. Kantor pusat POC kemudian dipedahkan ke Jakarta. Karena pulau Jawa jauh dianggap lebih strategi sebagai lalu lintas pertagangan. Perluatan ekonomi yang diplomatikan POC termasuk kejak. Sebab, ada beberapa strategi yang menugikan bangsa peribumi. Contohnya, ada politik adu domba jika ada pengketah di kerajaan. Hal ini yang kemudian menjadi alasan mengapa Belanda sangat lalu menjajah di Indonesia. Strategi politik adu domba menimbulkan berbagai isu konspirasi di ranah kerajaan. Salah satu, saat pihak POC mendorong pengusaha Banten untuk menyingkirkan pangeran Jayakarta. Cara ini juga digunakan di wilayah lainnya. Sehingga pemerintah Belanda melalui POC bisa menguasai wilayah-wilayah di Nusantara. POC mendapatkan modal yang sangat melimpah untuk berkembang. POC juga mampu unggul dibanding para pesaingnya. Seperti UAIC, asal Inggris. Banyaknya modal yang diberikan juga membuat POC duduk sebagai pemegang monopoli. Dunia adalah bidang perdagangan rempah. Tanam Patsa, Sang Tarakan, Rakyat. POC runtuh pada 1799. Organisasi dagang raksasa ini akhirnya tak sanggup menahan segala masalah dan jepitan ekonomi akibat korupsi pada petingginya. Tepat 1 Januari 1800, wilayah Nusantara resmi menjadi kekuasaan kerajaan Belanda dan bernama India Belanda. Kekejaman pemberitahan kolonial mulai terasa dengan mewajibkan warga peribumi melakukan tanam paksa. Sistem ini pertama kali dipraktekan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch di tahun 1830. Alasannya pemberitahan Belanda tengah mengalami krisis ekonomi susai Perang Jawa. Pelansir Jurnal Arvera berjudul Daspat Sulturator atau Tanam Paksa. Bagi masyarakat Indonesia dari tahun 1830 sampai 1870, sistem tanam paksa ini sangat memperatkan masyarakat sebab 20% tanah dari setiap desa harus diperbutuhkan bagi penanaman, komunitas, ekspor seperti kopi dan teh. Hasil tanam itu akan dibeli oleh pemberitaan kolonial dengan harga yang sudah disepakasi. Kiri khas dari sistem tanam paksa atau kulturastro adalah kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk in natura atau melalui hasil-hasil pertanian mereka. Pada praktiknya, penduduk lebih banyak mencurahkan tenaganya di ladang gerapan yang ditanami tanaman ekspor sehingga tidak sempat menggarap ladang sendiri demi menyambung hidup. Berbagai penyimpangan atau penyalahan aturan juga dilakukan oleh pemerintahan Belanda membuat rakyat semakin sempurna. Sistem tanam paksa juga menimbulkan fenomena kelaparan dan wabah penyakit. Angka kematian pun meningkat beberapa wilayah yang dilanda kelaparan adalah cirebon, demak, dan kerobogan. Sementara itu, usung lapar juga kian luar. Itulah sejarah penjajahan Belanda. Terima kasih telah menonton!